selamat pagi pagi ibu pagi ibu baik pada pertemuan kita kali ini apakah semua sehat? masih sehat ya? sehat dulu baguslah kalau semuanya sehat berarti bisa untuk mengikuti pelajaran hari ini tapi sebelumnya sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa mulai berdoa selesai oke kita akan belajar tapi ibu mau cek kehadiran anak-anak dulu apakah semuanya hadir? yang pertama yang pertama rena aprilia hadir ibu kedua riski anggraini hadir ibu oke baik berarti hadir ya semuanya materi kita kali ini itu tentang dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestaran lingkungan yang ibu mau tanyakan itu apa saja sih bahan alam itu ada yang tahu enggak? kalau kalau enggak ada yang tahu ya bentar oke ya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang materi kita ini yang pertama ada pohon yang kedua ada ikan itu ikan yang ketiga ada tambang emas karena semua itu dari alam ya semuanya itu dari sediakan alam udah ada ya jadi itu yang dimaksud dengan bahan alam nah selanjutnya dan jadi kan materi kita ini kan tentang dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestaran lingkungan nah kita sebagai manusia itu kan Tuhan sudah menciptakan nih bumi beserta isinya jadi udah semuanya itu udah ada nah kita nah kita sebagai manusia kita itu harus menjaga lingkungan alam kita harus melestarikan lingkungan alam kita karena kalau kita gak menjaga dengan baik nanti dampak dari dari tidak kita lestarikan itu yaitu kan banyak hal ya jadi ada nanti banjir ada juga nanti kekeringan jadi yang pertama itu dampak apa saja yang terjadi yaitu tanah longsor yang bisa kita lihat ya tanah longsor itu diakibatkan karena kalau banyak manusia yang tidak memperdulikan lingkungan dengan baik atau atau tidak menjaga lingkungan dengan baik yaitu mungkin dengan menggalih tanah atau mengambil tanah dengan secara berlebihan itu akan mengakibatkan tanah longsor gitu jadi kayak jadi hujan terus karena semakin digawi tanahnya itu yaudah tergenang air longsor lah nah yang ruginya kan kita kan nah jadi perlu itu kita harus menjaga lingkungan kita menjaga hutan yang sudah diberikan ya sama Tuhan buat kita nah slide selanjutnya ada dampak terumbu karang ekosistem laut itu kita perlu jaga kalau kalau kita gak jaga ekosistem laut itu nanti yang adanya kita itu kesusahan gitu kan kita sama aja kita merusakin rumah ikan ya karena ekosistem itu kan tempatnya ikan kan jadi ketika kita rusakin jangankan ini loh jangankan kita aja kalau dirusakin rumah kita gimana kita menanti mau tinggal mau untuk melanjutkan hidup ke depan gak bisa kan nah jadi kita itu sebagai manusia itu harus menjaga terumbu karang kita gak boleh sampai merusakin gitu justru kita dengan dengan apa ya dengan kita menjaga terumbu karang terumbu karang dengan baik di pantai ikan itu dapat berkembang biak dan kita itu bisa bisa apa ya kita itu kan namanya ikan itu kan kita bisa makan ya jadi kalau kita merusakin terumbu karang tempat ikan tinggal kita akan kehilangan itu ikannya ikannya itu bakalan punah gitu gak bakalan lagi dia hidup jadi itu ya yang perlu kita jaga gitu nah slide selanjutnya nah ini ada pun juga ekosistem hutan kayak tadi yang pertama jadi ekosistem hutan itu kita harus menjaga gitu pepohonan yang sudah ada sudah ada di hutan itu itu sebagai payung buat bumi gitu karena sinar matahari itu apabila kita menebang hutan secara eh pohon secara liar itu akan mengakibatkan tandus kekeringan nah kan sayang kita itu nanti yang mendapat dampaknya itu kita kita nanti akan mengalami kekeringan udah gitu panas jadi pohonan itu nggak boleh dirusakin apalagi sampai kalau kita mau ngambil sesuai dengan kebutuhan kita ya nggak apa-apa tapi kalau mau ngambil secara berlebihan kan sayang nggak nggak dipakai juga udah gitu dibuang-buang gitu kan terus pohon-pohonan itu jadinya yang tadinya lahannya subur bagus ya karena saking kita ngambil pohonnya itu dengan seraka kita nggak mementingin untuk kehidupan selanjutnya jadinya kita mengalami keringan gitu mengalami keringan udah gitu panas jadi kita itu harus menjaga lingkungan kita ya nggak boleh lingkungan sekitar kita aja loh kayak rumah kita di lingkungan itu kan ada kayak pepohonan kita itu bisa merasa nyaman apabila banyak pepohonan di rumah kita iya nggak sih nah jadi anak-anak disini mau tekankan buat kalian penting ya kita melesterikan lingkungan kita biar tetap terjaga dengan baik gitu buat keberlangsungan hidup kita gitu ya mungkin disini ada yang mau tanya lagi anak-anak nggak ada ya halo anak-anak cantik-cantik kayaknya nggak ada udah pernah ngerti semua ya oke lah gitu ya oke jadi mungkin itu saja sih yang ibu mau jelasin tentang pentingnya kita melestarikan lingkungan kita nah mungkin cukup sekian ya yang ibu bisa sampaikan hari ini semoga bermanfaat ya materi hari ini bagi kita semua baik kita akan menutup pertemuan kita pada hari ini tapi kita harus berdoa dulu ya oke mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing berdoa mulai berdoa selesai oke terima kasih ya buat anak-anak yang sudah hadir sudah mengikuti pembelajaran kita pada kali ini semoga bermanfaat kalian tetap terus menjaga kesehatan biar tetap sehat ya ya ibu ya ibu sampai jumpa terima kasih ibu ya sama-sama terima kasih ibu terima kasih ibu terima kasih ibu terima kasih ibu terima kasih ibu